Tokoh Darwis dan Wikana Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 Pematom pertama diledakan di kota Hiroshima Sementara pada tanggal 9 Agustus Dijatuhkan di kota Nagasaki Setelah itu Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus Mendengar berita kekalan Jepang Golongan muda menginginkan untuk segera dilakukan proklamasi kemerdekaan Karena menurut golongan muda Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat Sekaligus tanpa jambur tangan Jepang Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Agustus Sekitar pukul 9 malam Para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis Datang di rumah Soekarno di Jalan Pegangasaan Timur nomor 56 Jakarta Wikana dan Darwis memaksa Soekarno Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Para pemuda mendesak agar proklamasi malam ini Dapat diadakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945 Sambil menimak-menimak senjata Wikana berucap dan bernada ancaman Wikana Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga Besok akan terjadi pertumbuhan darah Lalu Soekarno bangkit dari duduk dan tampak marah Kemudian berjalan menuju Wikana Soekarno Ini golok layar saya, seretlah saya ke pojok itu Sudahilah, saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok Wikana terperanjat setelah melihat sikap dan bentakan Soekarno Suasana rumah Bung Karno semakin tegang Hal ini juga disesikan antara lain oleh Muhammad Hatta, Dr. Buntaran, Ahmad Subarjo, dan Iwaku Suma Sumantri Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI Pada pagi tanggal 16 Agustus Untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia Namun setelah beberapa kali mengalami kegagalan Golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Ringklok Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 Dibacakannya proklamasi oleh Soekarno Biografi Wikana Wikana lahir di Tanah Sunda, tepatnya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Pada tanggal 16 Oktober tahun 1914 Ayahnya adalah seorang priaya di Jawa yaitu Raden Haji Sulaiman Wikana merupakan anak ke-14 dari 16 bersaudara Wikana sempat menikah dengan Asminah binti Usman di Kemayoran pada tahun 1940 Dari hasil pernikahannya, Wikana dan Asminah dikarenai 6 anak Pendidikan dan karir Wikana Wikana menemu pendidikan formal pertamanya di ELS Setelah menyelesaikan pendidikannya, Wikana lulus pada tahun 1932 dan langsung terjun ke dalam dunia politik mengikuti sejak kakaknya Di awal karir politiknya, Wikana tergabung di dalam Partindo Wikana kemudian bergabung dengan Gerindo sebagai ketua Mereka menerbitkan koran Menara Merah Wikana ditunjuk menjadi agen penyebaran Menara Merah di Jawa Barat di bawah koordinasi tokoh PKI Pamuji Ketika masa pendudukan Jepang, Wikana bekerja di grup KAIGUN atau Angkatan Laut Jepang bersama Ahmad Subarjo Untuk menyembunyikan identitasnya, Wikana menggunakan nama samaran Raden Sunoto Untuk bisa menyayangi Angkatan Darat Jepang, KAIGUN juga membentuk institut politik bernama Indonesia Merdeka yang dibimbing oleh Wikana Setelah kemerdekaan pada Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta pada 10-11 November 1945 Tujuh organisasi pemuda sepakat melebur membentuk Pemuda Sosialis Indonesia Wikana kemudian terpilih menjadi salah satu wakil ketua Wikana kemudian ditunjuk oleh Sultan Syahrir sebagai Menteri Negara Urusan Kepemudaan dalam Kabinet Syahrir 2 dan 3